Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, pelajaran Apa yang kamu lakukan hari ini? Saya harap kamu semua selalu baik Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini Mari kita berdoa bersama Bismillahirrahmanirrahim Rabbi sidni ilmah Warazukani fahmah Amin Oke teman-teman Pada pertemuan yang lalu Kita sudah belajar tentang ekosistem Hari ini kita akan belajar Tentang keseimbangan di dalam sebuah ekosistem Apa saja yang akan kita pelajari? Yuk kita ikuti pembelajaran berikut ini Teman-teman, hari ini kita akan belajar Tema 5, sub tema 3, pembelajaran 2 Perubahan pada rantai makanan Di dalam rantai makanan terjadi saling ketergantungan antara produsen, konsumen, dan pengurai Keseimbangan antara produsen, konsumen, dan pengurai akan berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem Menurut kalian, apa yang akan terjadi jika populasi belalang dalam ekosistem meningkat? Setiap makhluk hidup berperan penting dalam ekosistem Ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, ada juga yang berperan sebagai konsumen Secara tidak langsung, makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen sebenarnya berperan untuk menjaga populasi konsumen lainnya agar tetap seimbang Apabila terdapat penurunan populasi konsumen tersebut di alam, maka keseimbangan rantai makanan pun akan terganggu Perhatikan contoh rantai makanan berikut ini Di dalam rantai makanan tersebut, terdapat pohon padi, belalang, katak, dan ular Di dalam rantai makanan di atas, belalang sebagai konsumen satu, katak sebagai konsumen dua, dan ular sebagai konsumen tiga Jika populasi ular naik, maka populasi katak akan menurun, karena katak banyak dimangsa oleh ular Dan populasi belalang akan naik, maka hasil panen padi akan menurun, karena dimakan belalang Menemukan informasi penting teks non-fiksi Ternyata, perubahan pada rantai makanan dapat memberikan dampak merugikan bagi suatu populasi dalam rantai makanan tersebut Oleh karena itu, agar dapat bertahan hidup, adaptasi dari setiap komponen dalam rantai makanan sangat diperlukan Itulah informasi yang didapatkan Nina setelah membaca sebuah teks Taukah kalian? Selain menemukan ide pokok dalam suatu teks, kalian juga dapat menemukan informasi penting lainnya dalam suatu teks Informasi penting tersebut dapat menambah pengetahuan kalian Dengan menggunakan kata tanya, kalian akan mendapatkan poin-poin berupa pertanyaan Berikut kalimat tanya yang bisa digunakan dalam menemukan informasi penting dalam teks non-fiksi Apa? Untuk menanyakan hal atau peristiwa dalam teks Di mana? Digunakan untuk menanyakan tempat Kapan digunakan untuk menanyakan waktu berlangsungnya suatu peristiwa yang dibahas dalam teks Siapa? Untuk menanyakan orang yang terlibat dalam teks Mengapa? Untuk menanyakan sebab terjadinya suatu peristiwa dalam teks Bagaimana? Untuk menanyakan keadaan atau cara dalam suatu teks Mengamati properti tari dan memperagakan gerakan tari daerah Rantai makanan terdapat interaksi antar komponen di dalamnya Sama halnya dengan manusia Manusia harus saling berinteraksi dengan lingkungannya Salah satu bentuk interaksi tersebut diwujudkan dalam sebuah karya seni Misalkan tarian Alam dengan segala isinya dapat dijadikan inspirasi mereka dalam membuat sebuah karya seni Pernahkah kalian mendengar tarian senderawasi? Senderawasi adalah nama burung yang berasal dari Papua Seperti namanya, gerakan tari senderawasi terinspirasi dari kehidupan burung Meskipun berasal dari Papua, tari senderawasi berasal dari Bali Seperti tari manukrawah dan tari beligis Properti tari dan tatarias yang digunakan memiliki ciri khas yang menggambarkan burung senderawasi Properti tersebut antara lain sampur atau selendang berwarna cerah Misalnya berwarna kuning seperti warna bulut senderawasi Sampur dipasang dengan cara diselipkan di pinggang dan dibiarkan terjuntai ke bawah Sampur melambangkan sayap burung senderawasi Sampur selalu dimainkan sepanjang tarian Selain itu, penari memakai mahkota dengan ornamen jembul bergaya panji Perhatikan gambar tarian senderawasi berikut ini Teman-teman, bagaimana pembelajaran untuk hari ini? Nah, setelah kita belajar tentang kesimpangan ekosistem Semoga kita semua bisa menjaga tentang ekosistem di lingkungan sekitar kita Apabila ada hal-hal yang masih kurang jelas, bisa teman-teman tanyakan kepada bapak ibu guru kalian Now, let's close our study today by reciting Handala together Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh